Hai hai, selamat pagi. Jumpa lagi di Narasi Pagi. Wah, gak berasa ya udah hari Senin lagi aja. Gimana nih weekendnya? Seru gak? Biar Seninmu makin berisi, aku akan ajak kamu untuk simak beberapa menu sarapan informasi bersamaku, Selfina Surya Ningsi. Di antaranya ada kabar soal kelangkaan Pertalai, koruptor Surya Darmadi yang akan pulang ke Indonesia, dan tebut Ecopart yang akan dibuka lagi. Gak ketinggalan ada kabar Indonesia yang dapat penghargaan suasembada berat, dan update penikaman yang dialami oleh Salman Rushdie. Terakhir ada kebakaran gereja di Mesir yang tewaskan puluhan orang. Hmm, ada apa ya? Yuk langsung aja kita simak informasi selengkapnya. Baru-baru ini warga mengeluhkan BBM Pertalai langka di sejumlah SPBU. Hmm, kamu ada yang ngerasain juga gak? BBM jenis Pertalai dinilai mulai langka karena stok kosong di sejumlah SPBU. Hal ini dikeluhkan banyak masyarakat di media sosial. Bahkan ada juga warga yang mesti berkeliling dari satu SPBU ke SPBU lainnya hanya untuk dapat stok Pertalai. Salah satu SPBU di daerah Ciganjur, Jakarta Selatan, jadi salah satu yang alami kelangkaan Pertalai. Beredar pemberitahuan tertulis di SPBU itu pada 12 Agustus 2022 kemarin, sementara stok Pertalai masih tersedia. SPBU ini udah kehabisan stok Pertalai pada pukul 6 sore, padahal SPBU baru melakukan pengisian pada pukul 10 pagi di hari yang sama. Sedangkan di SPBU kawasan Sawangan Depok juga alami kejadian serupa. Antrean mengular sejak 12 Agustus hingga 13 Agustus 2022. Petugas SPBU menyebut antrean Pertalai semakin banyak sehingga kini stok lebih cepat habis. Kelangkaan juga terjadi di sejumlah SPBU Lebak Banten. Bahkan hal ini sudah terjadi selama beberapa pekan terakhir, salah satunya di SPBU di Rangkas Bitung. Terkait kelangkaan ini, Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga, Irto Ginting mengatakan kalau Pertamina enggak membatasi Pertalai. Namun ada peningkatan permintaan di sejumlah SPBU. Mereka juga menampik kalau stok Pertalai mulai langka. Menurut Irto, kondisi ini turut disebabkan adanya pembatasan kuota yang ditentukan oleh regulator. Pihak Pertamina juga menyebut mereka terus berupaya untuk memenuhi permintaan itu. Depot pelumpang bahkan dioperasikan hingga 24 jam. BBM jenis Pertalai memang diserbu konsumen lantaran saat ini jadi alternatif termurah sejak tren kenaikan harga BBM terjadi. Bahkan pengguna mobil pribadi pun banyak yang mulai beralih menggunakan Pertalai karena harga Pertamax yang cukup tinggi. Ditambah lagi, regulasi pembatasan pembelian Pertalai bagi kendaraan pribadi hingga saat ini implementasinya masih belum efektif. Di sisi lain, Menteri Investasi Bahlila Hadalia sempat mengatakan bahwa masyarakat harus bersiap-siap jika terjadi kenaikan harga BBM. Namun, ia tidak menjelaskan jenis BBM apa yang bakal naik. Saya mau nyampaikan, sampai kapan APBN kita akan kuat menghadapi subsidi yang begitu. Jadi tolong teman-teman wartawan sampaikan juga kepada rakyat bahwa rasa-rasanya sih untuk menahan terus dengan harga BBM seperti sekarang, feeling saya sih harus kita siap-siap. Kalau katakanlah kenaikan BBM itu terjadi. Menanggapi isu kenaikan BBM, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya bakal terus memperhatikan sejumlah indikator dalam menentukan kecukupan anggaran subsidi energi. Ini untuk tetap menjaga harga bahan bakar minyak. Hmm, emang pelik nih situasinya. Di tengah krisis global dan lonjakan harga minyak dunia, ada beban subsidi BBM yang cukup besar. Ya, semoga masyarakat yang lebih mampu secara finansial bisa punya kesadaran untuk beli BBM non-subsidi ya. Biar subsidinya tepat sasaran. Tersangka korupsi yang sempat viral dengan istilah 78T, Surya Darmadi akhirnya akan pulang ke Indonesia hari ini setelah sekian purnama jadi buronan. Hmm, akhirnya ya. Tersangka kasus dugaan korupsi Surya Darmadi akhirnya kembali ke Indonesia. Ia dijatuhalkan pulang pada 15 Agustus 2022. Ia mengaku siap pulang ke RI untuk mengikuti proses hukum dan bakal datang ke Kejaksaan Agung. Janji ini disampaikan sang pengacara, Junifer Girsang pada 13 Agustus 2022 kemarin. Ia menyebut kepulangan ini merupakan itikat baik dari kliennya. Usai kepulangan Surya, ia dijatuhalkan akan diperiksa Kejaksaan Agung pada hari ini. Sang pengacara mengungkapkan, kliennya selama ini berhalangan memenuhi tiga panggilan penyidik dikarenakan sudah lanjut usia dan tengah menjalani pengobatan di luar negeri. Bahkan Surya disebut berupaya untuk mempercepat proses pengobatannya demi menghormati proses hukum yang ada. Junifer menyebut bahwa Surya sudah bersurat kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait kesiapannya untuk menjalani pemeriksaan. Meskipun begitu, pihak Kejagung menyebut belum ada surat yang diterima dari tersangka Surya Darmadi. Surya Darmadi adalah pemilik PT Duta Palma. Sebelumnya, pihak Kejagung telah menetapkan Surya sebagai tersangka kasus korupsi penyerobotan lahan kelapa sawit seluas 37.095 hektare di Riau. Kasus ini juga menyeret nama Bupati Indragiri Hulu periode 1999 hingga 2008, Raja Tamsir Rahman sebagai tersangka. Surya disebut melakukan kesepakatan dengan Raja untuk mempermudah izin kegiatan usaha lima perusahaannya di bawah grup Duta Palma. Pihak keluarga sendiri sempat heran dengan penetapan tersangka terhadap Surya. Sebab keluarga menilai kalau Surya adalah seorang pembayar pajak yang patuh dan telah membuka lapangan kerja bagi puluhan ribu orang. Berdasarkan keterangan Jaksa Agung ST Burhanuddin, kerugian negara diestimasikan sebesar 78 triliun rupiah. Surya dianggap mempergunakan izin usaha lokasi dan izin usaha perkebunan tanpa dokumen yang sah. Surya izin lokasi dan izin usaha perkebunan dipergunakan oleh SD dengan tanpa izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan serta tanpa adanya hak guna usaha dari Badan Pertanahan Nasional telah membuka dan memanfaatkan kawasan hutan dengan membuka perkebunan kelapa sawit dan memproduksi sawit yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara berdasarkan hasil perhitungan ahli dengan istimasi kerugian sebesar 78 triliun rupiah. Bagus deh kalau akhirnya bakal diperiksa. Semoga kasus ini bisa diusut tuntas ya. Kalau salah ya mesti dihukum. Jangan sampai malah bisa melenggang atau bahkan dapat perlakuan istimewa. Setelah 2 bulan tutup, Tebet Ekopat akhirnya buka lagi mulai hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya kembali membuka Tebet Ekopat mulai Senin 15 Agustus 2022. Usai ditutup sejak 15 Juni lalu. Eits, tapi tunggu dulu nih. Sekarang kalau mau berkunjung ke taman seluas 7,3 hektare ini, pengunjung wajib mendaftar dulu melalui aplikasi Jaki. Informasi ini pun diumumkan langsung di laman Instagram at Tebet Ekopat. Nantinya, pengunjung bisa memilih sesi kunjungan yang terbagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama mulai pukul 7.00 hingga 11.00 waktu Indonesia Barat. Dan sesi dua mulai pukul 13.00 hingga 17.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, pengunjung bakal mendapat barcode yang akan digunakan sebagai tiket masuk kawasan Tebet Ekopat. Langkah ini diambil Pemprov DKI buat membatasi jumlah pengunjung harian demi mengantisipasi terjadinya penumpukan di area taman. Ada pun kapasitas maksimum untuk hari Senin hingga Jumat sebanyak 4.000 pengunjung. Sedangkan kapasitas pada akhir pekan sebanyak 5.000 pengunjung. Nah, di pembukaannya kali kedua ini, pengelola Tebet Ekopat membangun 3 fasilitas baru untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung. Pertama, ada water playground berupa kolam ikan dan taman untuk bermain air. Selain itu, Pemkot wilayah Jakarta Selatan juga menyiapkan lokasi khusus untuk pedagang kaki lima alias PKL. Syamah Tebet Dian Helangga pun menyampaikan, lokasinya sendiri berada di luar Tebet Ekopat, yakni di sekitar Rusun Harum Tebet. Ini supaya area sekitar taman tetap rapi dan terbebas dari PKL. Area itu bisa menampung sekitar 50 PKL yang mayoritas sudah lama berjualan di sekitar taman. Gak cuma itu, Pemkot juga sudah menyediakan beberapa kantong parkir untuk warga yang akan datang. Salah satunya berada di lahan milik Sarana Jaya yang berjarak sekitar 200 meter dari Tebet Ekopat. Lokasi ini mampu menampung sekitar 100 unit mobil dan 200 motor. Nah, untuk menjaga keberlangsungan taman yang jadi destinasi baru warga ibu kota ini, sejumlah tata tertib buat pengunjung pun diperlakukan. Di antaranya, pengunjung dilarang merokok, bermain skateboard, membawa minuman beralkohol, dan merusak fasilitas taman. Pengunjung juga gak diperkenankan bersepeda, menduduki patung, berenang di sungai, dan membawa hewan peliharaan selain ke pet park. Kalau membandel, Susi Marsitawati, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta menegaskan, pengunjung bakal diberi kartu merah dan dikenakan sanksi gak boleh masuk lagi ke taman selama 3 bulan. Tebet Ekopat sendiri yang diresmikan pada Maret 2022 ditutup pada Juni lalu lantaran membeludaknya pengunjung. Overcapacity ini bikin sampah berserakan, parkir liar menjamur, dan kesemerahutan terjadi di sekitar lokasi. Sejumlah warga sekitar pun sempat melayangkan protes kepada pemerintah sebab merasa terganggu dengan situasi ini. Pemerintah pun akhirnya memutuskan untuk menutup sementara taman, guna menata kembali kawasan tersebut. Nah, siapa nih yang udah gak sabar buat main-main lagi di Tebet Ekopat? Eits, tapi ingat ya sama tata tertib dan regulasi barunya. Biar tamannya tetap terjaga dan kita enak ke rekreasinya. Jelang ULTA RI nanti, Indonesia berhasil dapat penghargaan suas sembada berat. Wih, kok bisa? Pemerintah Indonesia berhasil menerima penghargaan dari International Rice Research Institute atau IRRI. Karena memiliki ketahanan pangan yang baik dan sukses suas sembada beras pada periode 2019 hingga 2021. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal IRRI Jen Bali kepada Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara 14 Agustus 2022. Dalam keterangan pers, Menteri Pertanian RI Syahrul Yassin Limpo mempertegas. Penghargaan ini adalah pengakuan dunia terhadap ketangguhan Indonesia di bidang pertanian. Sebab Indonesia juga disebut berhasil memaksimalkan beberapa program macam bikin bendungan buat irigasi. Telah memberikan pengakuan terhadap sistem pertanian dan pangan yang tangguh dan suas sembada beras tahun 2019-2021 mengelalui penggunaan teknologi dan inovasi berbagai aspek di bidang pertanian. Indonesia bahkan telah berhasil membangun berbagai bendungan dan irigasi yang menjadi tolak ukur hadirnya pertanian yang kuat itu. Presiden Jokowi juga mengungkap bahwa telah diresmikan 29 bendungan besar sejak 2015. Di tahun 2022 ini, rencananya akan diselesaikan total 38 bendungan. Di balik penghargaan ini, sebenarnya Indonesia juga masih impor beras lho. Menurut data BPS, jumlah impor beras Indonesia pada 2019 mencapai 444 ribu ton. Pada 2020 di angka 356 ribu ton dan 2021 di angka 407 ribu ton. Angka ini memang menurun jauh dari tahun 2018 yang mencapai impor 2,2 juta ton beras. Sedangkan untuk jumlah produksi beras Indonesia berkisar di angka 54,4 juta ton dari tahun 2019 hingga 2021. Namun jumlah ini menurun cukup jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Menurut Bulog, cadangan beras hingga Juni 2022 mencapai 9,71 juta ton yang tersebar di berbagai tempat. Stok beras disebut surplus dan meningkat dari tahun ke tahun serta aman sampai akhir 2022 nanti. Jumlah konsumsi beras Indonesia pada 2021 sendiri mencapai 30,03 juta ton. Mengacu pada jumlah konsumsi 2021, beras RI seharusnya aman bila stok dapat terjaga di angka 9 jutaan setiap bulannya. Mengutip dari data sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok kemendat, per 12 Agustus 2022 harga beras premium ada di harga 12.500 rupiah per kilogram. Sedangkan beras medium di harga 10.500 rupiah per kilogram. Selamat deh buat Indonesia yang dapat penghargaan. Meskipun begitu, suatu badan harus semakin digalakkan. Jangan sampai malah kebanyakan impor lo nanti. Kasus penikaman yang dialami sosok kontroversial Salman Rushdie memasuki babak baru nih. Kini penikamnya didakwa dengan pasal percobaan pembunuhan. Pengadilan New York baru saja mendakwa Hadi Matar tersangka penikaman Salman Rushdie dengan pasal percobaan pembunuhan tingkat 2 dan penyerangan dengan senjata pada Sabtu 13 Agustus 2022 kemarin. Ia pun langsung ditahan tanpa jaminan, sementara persidangan lanjutan dijadwalkan berlangsung 19 Agustus mendatang. Hadi Matar terancam hukuman hingga 25 tahun penjara berdasarkan hukum New York. Hingga kini, polisi negara bagian New York yang bekerjasama dengan Biro Investigasi Federal masih mendalami indikasi motif yang mendorong Hadi Matar melakukan penusukan. Adapun dakwaan ini dijatuhkan padanya, usai pria berusia 24 tahun ini ditangkap. Setelah menikam penulis Salman Rushdie dalam sebuah acara di negara bagian New York pada Jumat 12 Agustus lalu. Dilansir dari The New York Times, jaksa menyebut pria asal New Jersey itu menikam Salman Rushdie sekitar 10 kali di bagian wajah, leher, dan perut. Salman pun harus dilarikan ke rumah sakit menggunakan helikopter. Akibatnya, Salman dilaporkan oleh sang agen Andra Wiley mengalami luka di bagian hati dan kemungkinan kehilangan salah satu penglihatannya. Salman pun harus memakai ventilator dan gak bisa berbicara. Namun teranyar, seorang sumber menyebut kondisi Salman berangsur membaik dan ventilator sudah dilepas sejak Sabtu 13 Agustus 2022 kemarin. Merespon situasi ini, Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa bilang dia terkejut dengan serangan ini dan menilai kekerasan bukanlah jawaban atas ucapan atau tulisan yang menjadi bentuk kebebasan berekspresi seseorang. Tapi di Iran, sebagian orang yang membenci Salman Rushdie malah bersuka cita. Dikutip dari laman Euronews, media ultrakonservatif Iran, Kai Han, melontarkan pujiannya terhadap penyerangan itu pada Sabtu lalu. Salman Rushdie sendiri memang sudah lama mendapat kecaman dari masyarakat muslim khususnya yang berada di Iran setelah ia menulis novel berjudul Ayat-Ayat Setan yang dianggap telah menghina Nabi Muhammad. Buku itu pun dilarang di Iran dan beberapa negara muslim lainnya. Pada 1989, mendiang pemimpin Iran Ayatullah Khomeini bahkan mengeluarkan dekret yang menghalalkan kematian Salman. Meski pemerintah Iran sejak saat itu sudah berusaha menjauhkan diri dari keputusan tersebut, tetapi sentimen anti-Salman tetap ada. Pada 2012, sebuah yayasan keagamaan non-resmi Iran kemudian membuat sayembara untuk pembunuhan Salman. Imbalan hadiahnya pun naik dari 2,8 juta dolar USD menjadi 3,3 juta dolar USD atau sekitar 48,4 triliun rupiah. Hal ini pun bikin Salman harus bersembunyi dari publik selama bertahun-tahun. Waduh, ngeri juga ya kalau ujung-ujungnya begini. Segala bentuk kekerasan dan aksi main hakim sendiri harus dihindari ya, guest ya. Kebakaran hebat melanda salah satu gereja di Mesir saat misa berlangsung. Puluhan orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Kebakaran terjadi di dalam sebuah gereja di kota Giza, Mesir, 14 Agustus 2022 kemarin. Sedikitnya ada 41 orang tewas dan 45 lainnya luka-luka. Mengutip dari Reuters, kebakaran ini terjadi di tengah misa yang dihadiri oleh 5.000 orang di gereja koptik Abu Sifin di lingkungan Imbaba. Awalnya api berkobar terlebih dahulu di pintu masuk gereja. Alhasil terjadi kepanikan massal dan para jemaah berdesak-desakan. Sebagian besar korban yang tewas masih di bawah umur atau anak-anak. Yasir Munir, salah satu jemaah gereja mengatakan, kepanikan bikin banyak orang yang turun tangga berjatuhan. Ia dan putrinya yang ada di lantai dasar berhasil melarikan diri. Menanggapi insiden ini, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi menyampaikan duka cetanya. Ia juga bilang bahwa dirinya sudah meminta pihak berwenang untuk mengusut tuntas kejadian itu. Selain itu, Kepala Jaksa Negara Hamada El-Safi memerintahkan untuk segera dilakukan penyelidikan. Tim Jaksa pun kini turut menyelidiki kejadian di gereja itu. Belum diketahui pasti terkait penyebab kebakaran ini. Namun Kementerian Dalam Negeri Mesir mendapat laporan bahwa kebakaran terjadi pada pukul 9 pagi dan kemungkinan besar disebabkan korsleting AC di lantai kedua gereja. 15 mobil pemadam kebakaran segera dikerahkan ke tempat kejadian. Kemudian ambulan juga turut hadir untuk membawa para korban ke rumah sakit terdekat. Turut berduka cita ya untuk para korban. Semoga keluarga dan kerabat diberi ketabahan. Saatnya narasi pagi pamit sebab sarapan informasi sudah dilahap habis. Tapi nggak usah khawatir, narasi pagi masih hadir lagi besok di jam yang sama jam 8 pagi. Live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Selamat menjalani hari Senin dan lancar-lancar ya aktivitasnya. Sampai jumpa! Sampai jumpa!